Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang kita bina Fit Cualnya nyariin Fit Jadi udah ada orang lain Fit Sadar Rel Aku ini Miska bukan Fitri Rel Jangan memulai sesuatu yang gak bisa kamu akhirin Jangan rusak cinta Fitri Gimana aku bisa tidur dengan perasaan bersalah kayak gini Masih kebayang wajah Farel tadi Dia kayaknya kecewa dan sakit hati banget sama aku Tapi sayangnya Aku gak bisa jelasin semuanya Maafin aku ya Rel Suatu saat nanti Kamu harus tahu Bahwa ini semua demi hubungan kita juga Rel Kamu Semalem pulang jam berapa? Semalem kamu mabuk ya sayangnya Mami ngerti Rel Belakangan Kamu emang sering berselisih paham sama Papi Mami sendiri sedih tuh gak liatnya Rel Tapi Mami yakin kok Papi tidak bermaksud memegangkan Bram kok Rel Dan tidak juga mau memojokkan kamu Yaudah ya sayangnya Sekarang kamu harus semangat Kamu mandi Terus berangkat ke kantor Oke? Ngapain Mi? Aku udah resign dari retro Tinggal tunggu surat resmi aja dari pautamu Farel Gak boleh lah ngomong kayak gitu nak Papi tuh sangat membutuhkan kamu Yakin deh? Yang dibutuhkan Papi Dan dipercaya adalah pasbra Bukan aku Mi Tapi asal kamu tahu ya Rel Papi itu sangat penyayangin kamu kok nak Dan kamu juga harus ingat Satu-satunya orang yang bisa menggantikan Papi di retro itu cuma kamu Gak ada orang lain Gak ada orang lain Apalagi sih Mi? Papi itu gimana sih? Masa sama anak sendiri bermusuhan sih, Pi? Papi kan tahu Farel itu lagi depresi Ya jangan menjauhin dia dong, Pi Mi siapa yang menjauhi? Siapa yang ngajak musuhan? Dia aja yang Manja Dikit-dikit tersinggung Dikit-dikit marah Kabur dari rumah Mabok Bukan jadi semakin dewasa Semakin dikena kecil Papi tuh harus tahu dong kondisinya, Pi Sekarang Farel itu lagi banyak masalah Wajar dong kalau dia tuh labil Lagian kenapa sih, Pi? Sekali-sekali apa salahnya si Papi yang minta maaf sama dia? Bisa-bisa dia malah Makin kurang ngajar sama Papi Nanti Papi bisa semakin gak dihargai sama dia Mi Udah, Papi mau berangkat Terserah dia mau keluar Gak mau ngurus retro Papi gak mau peduli Papi gak mau maksa dia Eh, eh, Pi, Pi Tunggu dulu dong Pi Mami minta tolong banget nih sama Papi Nanti kalau Papi ketemu sama Farel Jangan singgung-singgung lagi ya soal resign itu ya, Pi Please, Pi, tolong dong Ya Kalau aku beneran resign Kasian juga, Papi Papi udah tua dan harus semua istirahat Semua pekerjaannya berat Harus siapa yang ngendal Bagian aku gak percaya mas Bisa makin keenakan dia kalau perusahaan yang dipercayakan ke dia Dia gak bisa apa-apa Dan aku gak reka Perusahaan yang dibangun sesuai sama Papi jatuh ke orang yang salah Papi pasti akan sakit kalau retro hancur Aku gak mau itu terjadi Kamu Mau berangkat kantoran sama Papi? Eh, iya, Pi Aku udah janji mau follow up proyeknya Pak Jarot Oke Papi tunggu di luar ya Jam berapa hari ini kamu pulang Fit? Malam lagi Malam tau bule Jangan-jangan kamu udah bohongin bule Maksud bule? Kamu tuh bukan kerja kantoran Tapi setiap hari kamu ketemuan sama Farel Betul Fit? Enggak aku bule Sekarang aku beneran kerja Sekarang? Berarti kemarin-kemarin ini kamu udah bohong sama bule? Eee Enggak Maksudnya Aku ini sekarang Benda kerja lagi Kerjanya lebih bagus Lebih baik dari yang kemarin Doain aja ya bule Ya Fit, gimana? Aku deg-degan banget nih Pertama kali memasuk kerja Sama Devon Kamu tenang Fit, ini kesempatan emas buat kamu Jangan sampai gagal Jangan sampai Devon curiga sama kamu ya Fit Terus aku masih ngelakuin apa? Aku denger dari Hardy Devon itu kayak raya karena bisnis ilegal Fit Tugas kamu sekarang copy semua file yang ada di harddiskomputer itu Aku pengen tau omongan Hardy bener apa enggak Sekarang ketemuan di cafe retro ya Fit ya Aku pengen kasih flash di sama kamu Iya Pagi pak Pagi Luz Dahih kamu kenapa? Kamu kecelakaan? Eee... Nih... Perasaan mas belum yang kecelakaan Kok dia ini jahit? Eee... Enggak pak Ini kemarin waktu saya lagi bersih-bersihin lemari ke jedot Pahutama gak curiga kan sama kamu? Enggak sih mas Tapi Farel Dia sinis banget Kayaknya dia udah mulai curiga deh mas Anak itu emang bahaya Aduh Kenapa Luz? Enggak tau nih mas Kepala saya pusing banget Aduh jangan-jangan Efek waktu benturan pas kecelakaan itu ya Aku antar ke dokter ya Mas Saya mau kasih tau sesuatu Tapi mas jangan langsung bereaksi ya Ada apa sih? Tidak mungkin Luz Ini pasti salah Iya kalo memang mas mau mastiin Yaudah Antara aku ke dokter siang ini Kamu yakin Luz? Kalo itu anak laku? Mas Memangnya mas pikir selama ini aku tidur dengan banyak pria? Shhh Jangan keras-keras dong Ingat ya mas Pertama, aku gak mau gugurin kandungan ini Kedua Sampai kapanpun aku gak minta pertanggung jawaban dari mas Grab Ya tapi kamu juga kan Tidur sama bos itu kan Ya itu kan mas yang nyuruh gimana sih? Lagi gak mungkin lah mas Itu tuh baru kejadian kemarin Yaudah yaudah tenang-tenang Luz Emang kenapa sih mas? Mas takut? Harusnya tuh kejadiannya gak kayak gini Luz Kita kan lagi konsen Untuk menguasai perusahaan ini Kamu sendiri kan tau Rencana kita ke depan kayak gimana Tapi kalo ada kejadian ini Bisa gagal semuanya Luz Jadi mas sekarang nyalain aku? Lagian kenapa sih semuanya gak bisa berjalan beriringan aja mas? Walaupun aku hamil kita tuh masih bisa ngejalan rencana kita Enggak tau lah Enggak tau lah Aku pusing Aku gak bisa mikir Liat aja mas Kalo sampai kamu gak mau tanggung jawab Aku akan buka semuanya Fit Ini Aduh Al Belum apa-apa aku udah gemuteran kayak gini Kayak ini dosa gak ya? Tenang aja Fit Anggap aja Kamu sudah memperjuangkan hak kamu Kamu gak boleh merasa bersalah Karena kamu merebut kembali kebahagiaan yang telah dia rampas Fit Ingat ya Fit Kopi semua file yang ada di komputer edepon Kalo udah berhasil Kamu sering ke aku nanti siang ya Nanti kita ngobrol di cafe bawah ya pak ya Ya saya langsung kesana Ya makasih pak Hei Fitri Aku seneng akhirnya kamu mau gabung kerja disini Jadi Aku bisa kerja Sekaligus langsung Bisa ketemu kamu siap hari Ruangan aku dimana? Kamu duduk aja disini Ya Untuk sementara Disini aja dulu Ntar saya suruh anak buah saya Untuk nyiapin tempat kerja ya Iya Fat Saya harus ke bawah dulu ya Saya ada meeting sama orang Saya tinggal dulu ya Ya Allah Ya Allah Lindungi aku Mudah-mudahan aku berhasil dengan rencana ini Aku hanya ingin mengambil hak aku ya Allah Apaan tuh mus? Undangan pernikahannya Alma sahabat aku Tapi aku males mulu datangnya Kenapa? Sejak aku berkali-kali gagal untuk melangkah ke jenjang pernikahan Aku jadi agak-agak alergi buat datang ke acara kawinan Al Apa kamu udah gak percaya lagi mau sama pernikahan? Ya gak sampe segitunya juga Cuma Trauma sih pasti ada Jangan trauma dong Nanti kalo tiba-tiba ada yang ngelamar kamu Terus ngajak kamu nikah gimana? Masa ditolak? Maksud kamu Siapa orang yang kamu maksud? Ya pasti ada lah Jadi gimana? Kamu masih gak mau datang ke undangan temen kamu? Aku males Al Ntar ditanya-tanyain Kenapa gak merit-merit? Aku juga capek ngejelasinnya Biar gak capek lagi Gimana kalo kamu datangnya aku temenin Tapi kalo kamu keberatan sih Enggak kok Aku gak keberatan Aku seneng banget malah kalo kamu emang mau nemenin aku Hei Kamu mulai ngapain Fit? Aku Aku kan dulu sekretaris Jadi Aku gak tahan aja kalo ngeliat Meja bos aku berantak kan Hei Jadi aku rapiin sebentar Terus aku ngetik-ngetik aja Soalnya udah lama banget aku gak ngetik Kangen Emang kamu lagi ngetik apa? Coba aku liat Fit? Enggak iseng aja Ya udah kalo gitu besok Saya sidikan komputer dibaca kamu ya Em... Kamu kan harusnya kerja dan duduk disini Cuman... Malah aku yang keenakan duduk disini Aku keluar ya, Von Jadi... Semua data udah dikopi disini, Fit? Enggak ada yang terlewat kok, Al Gila Ini bener-bener gila Fit Dia memang melakukan bisnis ilegal Karena Barang-barang yang tercantum disini Harusnya gak boleh berada disini Fit Ini penyelundupan Fit Terus? Dengan data ini kita bisa menjebloskan dia ke menjara Tapi... Kamu bener-bener serius, Al Data di flashdisk ini Aku akan buat sebagai barang bukti Fit Kamu bawa flashdisk baru ini Terus tunjukin ke Devon Kalo kamu udah meng-copy semua file dia Sesuai rencana kita Kamu ancam dia, Fit Suruh dia ngaku di depan Varel Kalo dia yang telah merusak hubungan kamu sama Varel Dia yang telah memfitnah kamu Tapi Kalo dia gak mau Kamu bilang Kalo kamu akan melaporkan dia Ke pihak yang berwajib Ya? Ayo Fit Kita jalani rencana kita Kamu kemana aja sih? Padahal tadi tuh aku mau ajak kamu makan malem Aku mau ngomong penting kesama kamu Kayaknya kamu serius banget deh Kamu tau ini apa? Aku sengaja udah ngopi semua data di komputer kamu ke dalam ini Dan aku gak nyamka Kamu bisa kayak raya kayak gini Ternyata kamu punya bisnis ilegal Dan aku bisa aja ngejeblosin kamu ke dalam penjara Dengan aku melaporkan Perbuatan kamu ini ke pihak yang berwajib Gila kamu Fit Aku bisa kok Narik ancaman aku tadi Tapi ada satu cara Yang mesti kamu penuhi Kamu harus jujur sama Varel Bahwa aku di fitnah Kamu dari kaya hasa semua ini Dan kamu harus bilang Kalo aku gak bersalah Kamu juga harus jujur Kalo kamu adalah dalang dari semua ini Yang membuat aku sama para hubungannya hancur Upp Hehehe Hehehehe Kenampul yang ini Kamu gak bisa ngampung Kamu gak bisa nganceng aku Fit Saja kamu Liat nih Kamu tuh bener-bener jahat Hehehe Fitri, Fitri Kamu tuh naif banget ya Kamu pikir Kau pikir aku bakal ngaku ke Varel Kalo aku waktu itu ngalir kamu di pesta Hehehe Kau pikir Aku bakal bilang ke dia Kalo aku di dalang dari semua ini Hehehe Fitri, Fitri Kamu kira Varel bakal percaya apa Kalo aku tuh tergila-gila sama kamu Hehehe Gak Fit Dia gak bakal percaya Kamu denger ya Cewek kayak kamu gak bisa nganceng saya Merti? Kasar kamu cewek kamu Kamu gak bakal bisa ngelon saya Sekarang kau pergi dari sini Terima kasih ya Allah Mas tunggu bentar ya Kau bikin susu buat Alif Oh gak usah mah ya gak usah Biar aku aja ya Kamu Mau buat susu Emang apa anehnya Dulu kan aku sering kayak gini Tumben aja Kamu kan baru pulang kerja Pasti capek ya kan? Udah gak apa-apa Lagian aku juga udah lama kan gak bantuin kamu ngurusin Alif Bentar ya Kamu mau dibikinin makanan sekalian? Udah lama kan kamu gak pernah makan masakan aku? Mau pasta? Gak usah mas makasih Aku gak tega Takut kamu kecapean Udah gak apa-apa Apa? Aku bikinin ya Gimana kau sampe keluarga maaya tau kalo aku selingkuh Gimana kau sampe Lucy gembar gembor soal ini? Aku bakalan kehilangan semuanya Istri, anak, perusahaan Aduh Kenapa ini semua gak aku antisipasi dari awal ya? Harusnya Lucy jangan sampe kebobolan Mas Eh, sorry-sorry kaget ya Lagian kamu kenapa sih ngelamun terus Alif nungguin susunya Mana? Sini Kasih kak Alif dulu ya sebentar ya Gimana caranya membuka mulutnya Lucy ya? Untuk gugurin kandungannya juga gak mungkin Ngawinin dia apalagi Bram Kamu ngapain disini? Anu Mi, aku mau bikin makanan buat Maya Mi Ya ampun Bram Maya itu manja banget ya sama kamu Padahal Kamu itu kan baru pulang kantor Tapi Kamu hebat ya Bram Masih sempet-sempetnya kamu tuh Melakukan hal-hal kayak gini Mai, apa gak kebalik tuh? Harusnya bukannya kamu tuh yang ngeladenin Bram Mas Bramnya yang mau kok Mi Ya kan Mas? Kamu kenapa Mas? Kan gak enak kalo ada orang Mai, aku sayang sama kamu sama Alif juga Mai Aku sayang banget sama kalian Aku gak mau kehilangan kalian Mai Loh yang mau ninggalin kamu siapa sih Mas? Kamu kok jadi aneh sih komongnya? Aku takut kehilangan kalian Mai Belakangan ini kan aku sibuk banget Sampai-sampai aku gak punya waktu buat kamu Aku selalu pulang laut malam Dan aku juga gak tau perkembangannya Alif gimana sekarang ini Aku ngerasa semakin jauh sama kalian Aku takut Karena ini semua Kamu ninggalin aku lagi Mas Bram Gak mungkin aku ninggalin kamu Aku ngerti kok Kamu melakukan ini semua kan gak cuma buat aku Tapi juga buat retro Ya kan? Makasih ya Mai Atas perangetiannya Tapi kamu janji ya Dalam keadaan apapun Kamu gak akan ninggalin aku ya Fitri Fitri Kamu tuh naif banget ya Kamu pikir Kamu pikir aku bakal ngaku ke Farah Kalau aku waktu itu ngadil kamu di pesta Hah? Ya? Kamu pikir aku bakal bilang ke dia Kalau aku di dalang dari semua ini Hah? Fitri Fitri Kamu kira Farah gak percaya apa Kalau aku tuh terkira-kira sama kamu Gak Fit Dia gak bakal percaya Kalau kamu denger dia Cewek yang kamu gak bisa lanjut Fit Jadi selama ini kamu menyemunyikan semua ini dari bule Fit? Maafkan kami bule Tapi ini semua kami lakukan untuk mengungkapkan kebenaran Untuk mengambil kembali haknya Fitri Dan terutama Membuka mata dan hatinya Farel bule Bule Fitri kan pernah minta waktu sama bule Untuk menyelesaikan semuanya Agar Fitri namanya baik lagi Di depan Farel dan keluarganya Baru setelah itu Terserah bule Meminta apapun dari Fitri Fitri akan setuju kok Dan sekarang saatnya Membeberkan ke Farel dan keluarganya Tentang hal sebenarnya Aldo Mos, kamu bisa ikut aku sekarang Penting Mos Kemana? Ke rumah Farel Ya tapi ada apaan sih? Kok tumben malam-malam kayak gini? Nanti kamu akan tau semuanya Mos Sekarang kamu ikut aku ya Penting Mos Yaudah aku ganti baju sebentar ya Gak usah Mos, aku butuh kamu ikut sekarang Yuk Loh, Fitri? Bule? Kok bisa ada disini sih? Mos, tolong telepon Miska sekarang Suruh dia dateng ke rumah Farel ya Tunggu Al Kenapa kamu harus melibatkan semua orang? Fit, kamu udah dipermalukan dilecehkan di depan semua orang Jadi apa salahnya? Kalo sekarang membersihkan nama baik kamu di depan semua orang juga? Halo Miska, Miss ini Moza Miss Miss kamu bisa kan sekarang juga dateng ke rumahnya Farel Ya cepetannya Miss soalnya penting banget Makasih Sebenernya ada apaan sih Al? Kamu lihat aja rekaman ini Miska Tumpet malam-malam kesini Ada apa Miss? Aku juga gak tau, Rel Tadi Moza nelfon aku Katanya Aldo pengen ngomong suatu hal yang penting Memang Aldo mau ngomong apa dong? Saya gak mau ngomong apa-apa, Pi Saya mau memperlihatkan sesuatu Ada apa sebenernya, Al? Sekarang Saya punya rekaman yang bagus Fitri, Fitri Kamu tuh naif banget deh Kau pikir, ha? Kau pikir aku bakal ngaku ke Farel Kalo aku waktu itu ngarir kamu di pesta, ha? Sekali lagi Untuk orang-orang yang ngerti Konsentrasi Oma Tolong Lihat dan dengarkan dengan seksama ya Kau pikir, aku bakal bilang ke dia Kalo aku di dalam dari semua ini, ha? Fitri, Fitri Kamu kira Farah tak gak percaya apa? Kalo aku tuh terkira-kira sama kamu? Gak Fitri, dia gak bakal percaya Kalau kamu denger ya Cewek, kamu gak bisa lanjut saya Jadi ini sebenernya Ternyata Fitri gak bersalah, Rel Devon Cowok brengsek itu yang merancang ini semua Dia yang membuat rencana licik, Rel Dia suruh orang bernama Fira Mengajak Fitri ke rumahnya Mengenalkan suaminya yang bernama Aditya Yang pura-pura kena serangan jantung Tapi waktu Fitri mencoba menolong dia Ada yang memotretnya Rel Tapi sedihnya Gak ada seorang pun yang percaya Sama pemberian Fitri Fitri cuma korban Semua orang malah Menimpahkan kesalahan sama Fitri Memisahkan dia sama cinta sejati Menghancurkan dia Ini gak adil buat Fitri lah Dia dihukum Untuk sebuah dosa besar yang gak pernah dilakuin dia Sekarang Apa yang kalian semua harapkan Dari tindakan kalian semua ke Fitri Oma Oma gak bisa jawab Menurut Oma Hukuman apa yang pantas buat Oma sendiri Atas semua perlakuan Oma ke Fitri Menurut Oma Perumat Pnama Kata Kata Pnaha Kata Untuk Kata Semua ini salahku Al Gue sebagai suami Gue salah besar Buat tanggung jawab Gue mempunyai dosa besar karena gak mempercayai istri gue sendiri ya Maafin gue, maafin Tolong lah Tolong gue mau ketemu Fitri ya Gue mau memohon sama dia Gue mau memohon sama dia Gue mau minta maaf atas salah gue Tolong lah ketemuin gue sama dia Tolong lah Sekali aja Tolong temuin gue sama dia Lo gak usah kemana-mana, Ra Dan lo gak perlu minta maaf sama gue Lo gak akan dapat jawaban dari kita semua yang ada disini Cuma satu orang yang bisa menjawabnya Fitri Fit, maafin aku ya, Fit Fit, maafin aku ya, Fit Fit aku ya, Fit Bule Aku gak usah lah Aku gak usah lah Karena udah gak usah sama Fitri Bule Fit, kamu masih mau menerima akun, Fit Jawab, Fit Jawab aku, Fit Kami sekolah kan minta maaf, Bule Tolong Bule lupakan semua itu Dan Bule mau mengembalikan Fitri pada keluarga kami kan Bu, saya memang sering sekali melakukan kehilafan Dan Saya memang selama ini kelewatan sama Fitri Saya mohon pertolongan Ibu Saya mohon Maafkan saya, Bu Maafkan kami semua Dan yang paling penting sekarang Jangan pisahkan anak-anak kita lagi ya, Bu Begini, Bu Kita ini hanya manusia biasa Tidak luput dari berbuat salah dan hilaf Sekarang ya Kita tutup ya Masalah-masalah lalu Dan kita buka lembaran baru Saya mohon, Bu Kembalikan Fitri ke keluarga kami Ya, Bu Sebelum aku kesini Aku udah memasrakkan diri aku ke Bule Dan setelah kebenaran ini terongkap Keputusan cuma ada di tangan Bule Dan aku harus menuruti semua perintah Bule Jadi sekarang Nasib cinta Fitri cuma ada di tangan Bule Boleh, Maafin, aku boleh Aku gak usah lo, boleh Boleh masih mau nerima aku sebagai menantuk kan, Bule Masih mau kan, Bule Boleh izinkan Fitri balik ke aku kan, Bule Aku gak bisa hidup tahu Fitri, Bule Tolong jawab, Bule Fit Kamu udah janji sama Bule, kan? Kamu akan nurutin apa kata Bule? Jawab, Fit Iya, Bule Tolong, Bule Tolong Aku tahu gue salah, Bule Tapi jangan hukum aku seberat ini Kasih aku kesempatan, Bule Kasih aku kesempatan Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi, Bule Tolong Sekarang tolong jawab semuanya Kalau kalian punya anak perempuan seperti Fitri Yang lugu, tulus, setia Kemudian suaminya melakukan kesalahan yang sangat menyakitkan hatinya Apakah kalian akan mengembalikan lagi ke suaminya yang sombong itu? Tidak, kan? Sebagai orang tua Saya sudah melakukan hal yang benar, kan? Wajar, kan? Kalau saya ingin melindungi anak saya Supaya tidak dilecehkan untuk kedua kalinya Kalian ini cuma menganggap Fitri seperti boneka Hanya mainan untuk orang kaya Kalau suka Akan dihargai Dan kalau sudah bosan Dibuang begitu saja Kalian gak merasakan, kan? Bagaimana penderitaan Fitri selama ini? Sebagai orang kaya Apakah kalian merasakan Orang miskin yang lugu Dan tulus seperti kami ini? Kalian pikir gak punya harga diri? Kalian pikir kami gak bisa menghargai diri kami sendiri? Dan kami kembali ketika kalian minta Kemudian kami pergi ketika kalian usir keluar Begitu Hari ini saya akan buktikan Bahwa saya Dan kemonakan saya Fitri Tidak akan dengan mudah begitu saja dilecehkan dan diremehkan Kau tahu boleh wafin aku, boleh Wafin aku Kamu masih ingatkan Waktu bule sama Fitri datang ke kantor kamu Waktu itu bule memohon-mohon sama kamu Supaya kamu jangan percaya sama cerita itu Karena semuanya cuma Fitna Tapi apa? Kamu cuma diam aja, kan? Kamu gak percaya sama omongan bule Tidak percaya kalau itu cuma cuma Fitna Bahkan dengan degahnya Kami berdua diusir dengan kasar Maafin bule Sekarang kami berdua harus pergi Kami berdua diusir dengan kasar Kami berdua diusir dengan kasar Kami berdua diusir ke malam Boleh, boleh kasih aku sebatas ke lagi, boleh? Boleh? Cukup, Rel. Kamu gak perlu memohon-mohon kayak begitu. Kamu harus berani ngadepin semuanya. Dan kamu tuh gak perlu nangis. Supaya Fitri lebih gampang lupain dan ninggalin kamu. Mungkin saatnya sekarang kamu harus ngalamin apa yang dirasakan Fitri selama ini. Dan kamu juga harus tahu gimana sakitnya dipisahkan dari orang yang sangat dicintai. Maafin kami, Rel. Tapi biarkan kami pergi. Fitri, tolong dengerin aku, Fitri. Aku nyesel, Fitri. Aku minta maaf untuk semua ya, Fitri. Tolong, Fitri, demi cinta kita, Fitri. Fitri, please, Fit. Tolong dengerin aku, Fitri. Biar cinta kita, tumpu, aku mewani, penyelidikan, menjadi saksikan. Untuk apa, kita membuang-buang waktu, dengan kata, kata, berpisahkan. Kata, 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 kata-kata lahir. Terima kasih.